Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah Malam ini kita dapat sama-sama khadir, berkumpul, bersilaturrahim, berdikir, berdoa, bersolawat Dan insya Allah bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan tahun baru Islam 1439 Hijriah Dirangkai dengan syukuran nikah Mbak Siti Muflihatin melawan Mas Rohmat Nurilhuda Sebelumnya saya mohon maaf Mungkin ngajinya gak bisa maksimal sebagaimana biasa Kula Alhamdulillah Kula nembi ntuki sangking tindak haji Dinten Jumat ke pengker Dados nembi istirahat kali dinten Langsung sakniki diperkosa Untuk ngaji disini Jadi mohon maaf Mungkin kula ntuki rati tertambat Kula ntuki wawung Gih tseh Kadah sangat Tamu-tamu yang kang Ngerisaakan si Yara Saistu Kula Nyuwon Agungipun Pangabunden Gih Kondisinya awak ini Gih Taseh Radhi Sayah Tiang tindak haji Tiang nindak umroh Niku nalikane Tentanah suci Tentan Makkah Tentan Madinah Mboten kroso saya Jani ngeh rekosa Ning sayang Mboten kroso Mergo seneng Tapi bareng Kondor duking rio Nembe remek Mulamang titani Tonggo-tonggo penjenengan Yang kondor haji Kondor umroh Untuk telung dino Petang dino Mesti watuk pilak Awake sayah Lasa niki kondisi kula Kados ngo teniku Milo kula nyuwon Pangabunden Lepas dari semua itu Malam ini kita wajib Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah Kita termasuk orang-orang Yang mendapatkan rahmatnya Allah Kita termasuk orang-orang Yang mendapatkan petunjuk Hidayahnya Gusi Allah Buktinya ceto Gelam teko Rawuh Nunggone pengajian Ini tandanya untuk hidayah Tandanya untuk rahmat Ini gak untuk rahmatnya Allah Ini gak untuk hidayah Insyaallah Sampai yang orang-orang Tapi mumet Nungg pasar Allah Moga-moga hidayahnya Allah Rahmatya Allah Ini segerat istiqomah Datang kulopan jenengan Sudah Kulopan jenengan kudu Selalu waspada Selalu hati-hati Soalnya setan itu ratrimo Ini orang-orang api-api Kaya penjenengan Ini setan itu ratrimo Setan itu Sampah Ini moga-moga setan itu Ada yang terakhir Sampai bihan setan itu Rabbi bima agwaydani La uzayyinanna lahum fil ardi Wala ugwiyannahum ajma'in Illa ibadaka minhumul mukhlasin Jadi setan-setan ini Setannya mah namuk Wais tahu sumpah Ya Allah Tuhanku Karena engkau telah menghukumku Karena engkau telah melaknatku Aku bersumpah Akan aku bikin yang namanya maksyiat itu Indah dan menghiurkan dalam pandangan manusia Sehingga manusia berbondong-bondong melakukan maksyiat Itu mereka semuanya jadi tersesat Seperti aku yang tersesat Wais sumpah eh setan Muluan jenengan nojo kaget Yang namanya maksyiat itu pasti indah dan menghiurkan Betul? Yang namanya maksyiat itu pasti indah dan menghiurkan Sebaliknya yang namanya ibadah itu pasti Wegah dan melempokkan Masya karepku Bahasa-bahasa ku kok Maksiyati mesti nyenengke Korupsi Menghiurkan Gak usah nyambut gawe untuk duit oke Gak kaget sampe Yang namanya pejabat-pejabat Ada korupsi Gue pejabatmu katut Gue orang Orang penak Ya ben Lo memang korupsi itu menghiurkan Dan mohon maaf Barangkali ada pejabat yang datang Atau yang mendengar Harp mangkel Mangkel Soalnya Sampai sekarang Saya belum pernah mendengar Belum pernah melihat Kerucu-kerucu yang ini korupsi Saya ngerti Yang korupsi ini apa pejabat Saya ngerti Loh ini Dan yang ini Saya ngarep dikorupsi Apa Pokoknya maksyiat itu menghiurkan Pokoknya maksyiat itu dibikin indah sama syaitan Rentenir Nganaknya duit Indah Menghiurkan Loh orang ngetoknya duit 10 juta Saya bisa dhati 100 juta Menghutang hidup Nya udah cagak listrik Al-Genda Anu Gue yang menghiurkan Walau bapak aja kaget Nya orang bojone tonggomu Nya kemecer Nya orang bojomu Nya merungkar Memang sama syaitan itu dibikin seperti itu Eh Jahe ini enak Orang-orang tak ombi Teh Ini enak Ini susu Kopi Tapi yang dibikin menghiurkan sama syaitan Bukan teh Bukan jahe Apa Ciu Saya kurang tahu kenapa dinamakan Ciu Ya mungkin Tepat di cukit Tutup botol Ciu Makanya disebut Ciu Saya pernah datang ke satu kota besar Nggak saya sebutkan namanya Sama panitia saya diajak jalan-jalan ke mall Begitu masuk mall besar itu Udah terpajang Macem-macem Ciu Itu Jujur-jujur berbagai merek Nasing dodol nih Becawe dok-wedok Ayu-ayu Tapi melarat-melarat Loh kok akta arah ini melarat Iya Soalnya Kata EAD Seng 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 Tenggu Loh cuwak kak cekak Loh umpam masuk gila Yoh iso tukus yang landung Nawira iso tukus yang landung Berarti kan ya melarat Embo Memang Permainan setan itu luar biasa Saya pernah nonton film Kok Ipin Upin Judulnya Good Father Itu film Mafia Italia Bahasa Inggris Aku paham Soalnya moco terjemahan Nongi sore Mohon maaf Sedikit saya ceritakan Tentang itu Ada seorang Big Boss Big Boss besar Itu anak buahnya Disuruh bikin Bar Night Club Tempat hiburan malam Itu Dengan ukuran besar Ya sebesar Bis ini Lalu bis liwat Terus aku rambuk reken Anak buahnya itu Di perintah Membikin bar Yang sangat besar Disitu disediakan Alat-alat perjudian Lengkap Berbagai jenis Alat judi Ada semua disitu Terus Semua jenis Miras Minuman keras Disediakan Disitu semua Kamar-kamar Prostitusi Dibikin Seindah mungkin Kelas tinggi Orang kayak Guyangan Kui apa Kui ketengan Langganan Langganan Kajinokono Maksudnya Perempuan-perempuan Cantik Dijajar Mulai yang Kulit putih Kulit kuning Kulit coklat Gangdui kulit Kulit lorek Ditoto Jajar-jajar Wapi Sampai kayak swike Kodok Diswiri Lampu-lampu Ditata Sedemikian Rupa Ruangannya Diatur Seidah Mungkin Begitu selesai Big busnya Datang Dia terkagum-kagum Dan merasa Bangga Wah Ini baru Hebat Semua Tertata Rapi Luar Biasa Spesial Cuma Ini ada yang kurang Kata Big busnya Anak buahnya Tanya Apa Bus yang kurang Ini ruangan Sebagus Ini Bar Seindah Ini Kok tidak Ada jam Dindingnya Sama sekali Bagaimana Bagaimana Orang Bisa Melihat Waktu Tidak Ada Jam Apa Jawab Anak buahnya Mohon maaf Bos Ini memang Sengaja Didesain Tanpa Ada Jam Tujuannya Apa Orang Begitu Masuk Kesini Jangankan Jam Haripun Mereka Akan Lupa Ben Lali Waktu Ben Lali Dino Mulora Diparingi Jam Setan Setan Selalu Melupakan Manusia Tentang Waktu Kalau Islam Kan Selalu Mengingatkan Manusia Dengan Waktu Sampai Al-Quran Kata Sangat Daui Ben Allah Sumpah Dengan Waktu Waktu Duhah Demi Waktu Duhah Walla Demi Waktu Malam Wannah Hari Demi Waktu Siang Wassub Demi Waktu Subuh Demi Waktu Azhar Waktu Maghrib Orang Penuh Saking Pentingnya Waktu Saking Saking Pentingnya Islam Sangat Memandang Penting Waktu Masjid Masjid Haram Ini Dibangun Hotel Mewah 99 Lantai Disitu Ada 7 Hotel Bintang 5 Yang Tindak Haji Yang Umrah Pake Pake biaya Plus 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 Manggene Ten Meriku Ten Grand Jam Jam Terima di paringi jam kok pedih banget ukurannya diameternya 30 meter jadi renenek telung puluh meter renenek ya telung puluh meter bundere gila gue ngerti diameternya jadi jam yang disitu diameternya 30 meter jadi umpamu dikai garis lebar 30 meter panjang 30 meter lingkaran tingginya 600 meter itu tempat jamnya bisa dilihat dari jarak 30 kilometer asal tidak terhalang gunung saking gede nih itu menunjukkan betapa Islam sangat mentingki waktu Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad lah nek setan ngelalek ke menungsa ben menungsa lali karo waktu ini ku gaya ini setan menungsa dilalek-lalek ke karo waktu ngerti-ngerti tua ngerti-ngerti mati engkau nekwes mati membeda getun merintih-rintih sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran orang yang dalam hidupnya menyianyiakan waktu nanti ketika sudah mati pasti getun ya Allah kusni mukhi panjengan wang sholakan kulot tendunya meleh hidupkan kembali aku kembalikan aku ke dunia meskipun sekejap untuk apa aku akan melakukan amal sholih dimana dulu waktu aku hidup di dunia aku sering meninggalkannya aku sering melalaikannya dijawab karo malaikat al-kasebu lakon bian wana pengajian ya budal karaukean wana majelis solawat yang malah jaranan ini mantan-mantan wang jaranan itu so nembi nyesel lewis ketekan pati maka orang yang gagal dalam hidupnya itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar tapi orang yang gagal dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan yang mempaham orang ada pepatah yang mengatakan al-waktu kesayif waktu itu seperti pedang bagi bagi pemiliknya pedang itu sangat bermanfaat untuk membentengi diri dari serangan musuh tapi kalau tidak bisa memanfaatkan akan membahayakan sang pemilik bisa-bisa pedang itu memotong leher sang pemiliknya sendiri demikian pula dengan waktu kalau kita pandai memanfaatkan waktu banyak hal-hal manfaat yang bisa kita dapat yang bisa kita raih dengan waktu itu tapi sebaliknya kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu maka kita akan menyianyiakan waktu itu dan banyak kerugian kerugian yang akan menimpa diri kita jangan meremehkan waktu karena ibadah pun erat kaitannya dengan waktu amal pun erat kaitannya dengan waktu maka perlu kita tanamkan di setiap waktu harus ada amal kebaikan jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan bapak ibu para jamaah ada satu hadis sabda rasulullah s.a.w hadisnya panjang artinya kurang lebih demikian karena hadisnya aku ya lali aku ya lali yang ngomong lali nanti bang ini tak waco salah malah lorok tapi ini artinya aku artinya aku goblok aku goblok lali bro maksud orang orang lali hadis itu panjang kurang lebih maksudnya demikian di setiap pagi ketika matahari terbit ini matahari berkata wahai sekalian manusia aku ini adalah waktu yang baru maka jangan pernah sia-siakan aku dan aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti supir yang melanggu aku ini adalah waktu yang baru jangan sampai kau sia-siakan aku karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti jadi artinya bapak ibu para jamaah sekalian pagi tadi itu bukan pagi yang kemarin bukan bola pagi yang besok malam ini bukan malam yang kemarin juga bukan malam yang besok kesempatan sekarang ini bukan kesempatan yang kemarin juga bukan kesempatan yang besok makanya tidak salah kalau ada orang bilang kesempatan tidak akan pernah datang dua kali kalaupun ada kesempatan itu kesempatan yang baru understand makasih orang yang sukses satu orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya belajar dari kegagalan yang kedua orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dengan waktu hidup yang dilaluinya orang cerdas langsung bunuh hati model yang paham rap paham karut makanya sampeyan tidak perlu meri tidak perlu iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu tapi irilah dengan orang yang baik karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan kalau ada orang lain yang mendapatkan sesuatu tidak perlu iri tapi kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan kita perlu iri karena orang sukses itu bukannya orang yang mendapatkan sesuatu tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan ojo meri ini ada tanggane itu hadiah tanggane esok tuku sawah tanggane esok bangun rumah megah tanggane esok tuku mobil mewah gak perlu iri tiwasan iri nikmat orang bakal ngalih orang bakal pindah nang sampeyan malah aku sering matur dan bunyi-bunyi orang seneng iri ini saya nguripe paling soro orang orang yang ini nikmat dipikir dilebok hati dipikir dilebok hati ya nyonyor gak bisa tuku sapi dipikir dilebok hati hati ini lorong disundangi sapi merga sapi ini njur hati gak bisa tuku sepeda motor dipikir dilebok hati hati ini panas ke nalpot gak bisa bangun rumah dipikir lebok ke hati, hati ini lorong kesokro usok sesuatu yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan Allah mahasilala Muhammad maka sekali lagi gak perlu iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan karena itu belum tentu jadi kebaikan tapi irilah dengan orang yang baik karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia ibu bapak banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sehingga hidupnya tidak bahagia dia ingin berhasil mendapatkan jabatan, berhasil didapat itu jabatan tapi setelah dapat kedudukan setelah dapat jabatan ternyata hidupnya tidak bahagia dan jabatan itu tidak menjadi kebaikan wanten apa wanten? wanten apa mbak ten? wakif banget jadi pejabat langsung berurusan dengan KPK operasi tangkap tangan saya tidak ketangkap berkorong gondol wedoan irilah dengan orang yang baik orang yang baik itu hidupnya pasti bahagia lahirnya bagaimana والمؤمنون well Nitim dan mematukan bias tak 0 bahagia bahagia sayur hamuhum Allah in Allah Azizun Hakim orang-orang mu'min laki-laki dan orang-orang mu'min perempuan itu sebagian yang satu dengan yang lain itu saling mengasihi, saling menyayangi perhatikan para jamaah ciri khasnya orang mu'min-mu'minah itu adalah saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong makanya prinsipnya orang sepupian dikongkon sawangsi, nawang tulungti, nulung dongodi itu penjabaran dari ayat Qur'an yang dijawaknya ini juga bagian dari menjabarkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya cuma orang itu orang biar ini tidak usah diparingi dalil orang yang orang ini ngaji orang tetes di sini berhormatnya berhormatnya ciri khasnya orang mu'min saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong tolong inulung saling menyayangi dalam hal apa satu memerintah kebaikan mencegah kemungkaran ya ada seduluri saya nguragelum sembayang ya ayo dielengke tidak ngelakoni sembayang ada seduluri saya seneng ayo ditulungi dielengke yang kedua menegakkan sholat sebagai pilar utama agama islam eleng-eleng bro terutama lima waktu kalau pun sering matur sehari lima kali jangan dijadikan lima hari sekali mencegah nom nom mencegah keliyanyi timbang sholat saya subuh di maraton saya duhur gayanya nyang salon saya asar main badminton saya maghrib sinetron saya isa dolanan handphone saya dikuburan kena smackdown rau sangguyu kelakuanmu memberikan zakat dielengke yang kewajiban zakat diemot dielengke demi Allah utangnya indonesia ini lunas perekonomian di indonesia pasti akan kembali terangkat wajar usaha iri kalau aku mau liani malah nyawang montori tentara so pedih aku ini ini ngaji bisa konsentrasi yang di dalannya orang usaha iri kalau aku mau liani lagi kalau aku ngangkut pedos bereng tidak usaha iri dengan agama lain wajar orang islam yang soge soge ambulan orang islam yang soge soge yang wajib zakat mempunyai kesadaran penuh mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar zakat demi Allah utang indonesia ini lunas indonesia tidak kira orang melarat tidak kira orang kere sangkingan yang suge suge sudah wajib zakat meleki meleki sampai biaya pendidikan mahal biaya kesehatan mahal itu solusinya gampang kalau aku zakat ditak beres orang saya ini tidak ngomong zakat sedekah infak itu mengkeret kalau ada infak keliling ini saya bangun pesantren saya tidak menyumbang masjid menyemplungi berkata dikata 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 astag Allah al-Azim rumah saya ini saya kekata saya saya tidak bisa masuk angin seminggu saya tidak saya tidak saya 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 kemudian taat kepada Allah dan Rasul orang-orang ini loh yang dirahmati Allah ulaika sayarhamuhumullah Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah jadi rahmat Allah kasih sayangnya Allah Niku kaitannya karo hidayah kaitannya karo iman soposing di rahmatikus Allah soposing di paringi hidayah karo gusi Allah jawabannya wong sing iman Allah Masih ala Muhammad namakannya ngadepi tahun baru mengenang peristiwa hijrah itu sesungguhnya bagi penjenengan-penjenengan ini adalah tuntutan untuk lebih menguatkan kadar keimanan meningkatkan kualitas keimanan karena sesungguhnya hijrah itu juga ujian tentang keimanan moga-moga waktu ini cukup bisa diterangkai ini gak cukup kapan-kapan ngundang meleh Bapak-Ibu jamaah sekian rahimahkumullah bicara tentang tahun baru berarti bicara tentang waktu pertama sudah saya sampaikan jangan pernah menyianyiakan waktu karena orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu orang yang gagal adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu saking pentingnya kaitan antara waktu dengan keimanan satu surah Al-Quran yang saya yakin semua jamaah ini apal karena itu suratnya pendek sering dibaca jaman seolah ini yang paling gelap ya maksud surat ini wal asri suratnya hasil juga kira bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu shalihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis wal asri demi waktu asar innal insana sesungguhnya semua manusia ikul lafi khusrin beradab dalam kerugian khusr kerugian disini yang dimaksud bukan kok jadi kaya terus jatuh miskin betul tapi para mufasir mengartikan khusrin disini artinya masuk neraka innal insana lafi khusrin saat temannya kuwabih menungsehwi melebuh neraka kok rapati ya tiba-tiba neraka yang gak takut orang penghuni misalkan modelnya gak lah melebuh neraka ya rapapa panas ya kawitani kamu bisa adaptasi rakyat biasa kalau rokok bisa adaptasi ya gundulmu amoh ya karena setan tadi yang menyesatkan lah apa semua bisa disesatkan oleh setan enggak ternyata enggak woi tiru apa itu agar selamat siapa yang lolos dari perangkap setan siapa yang aman dari godaan setan setan sendiri yang membocorkan rahasianya pengen selamat pengen aman dari gangguan setan apa pengen aman dari penjerumusan setan apa nah alhamdulillah setan kayak bocoran yang lolos dari godaan setan yang aman dari tim budaya setan yang gak bisa dirayu setan yang gak bisa dicerumuskan setan yang gak bisa disesatkan setan setan sendiri yang menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kawulah negosi Allah yang diparingi ikhlas ini aku setan orang ngetalki yang muda gak bakal bisa ditembus oleh setan tiang-tiang yang ikhlas Allahumma silahala muhammad monggo kita latihan ikhlas jalani hidup ini dengan ikhlas ayo toh nyawut jalani hidup ini dengan mari bekerja yang mari ngaji yoseng berkeluarga juga harus insya Allah jadi ini bahagia dan aman dari gangguan setan orang berkeluarga kalau ikhlas itu mesti bahagia di tako nih mas sampeyan kok cinta sama dia mas ya karena dia itu solehah karena dia itu akhlaknya bagus aku ngeliat dianya itu rajin ngaji rajin ngaji sikapnya juga bagus akhlaknya juga bagus pergaulannya juga terjaga aku ikhlas mencintainya aku ikhlas menikahinya insya Allah bahagia ojo kok mas kenapa kamu cinta sama dia mas ya karena dia kan hitam manis ini gak ikhlas ini karena dia hitam manis maka cinta hitam apa yang itu? cinta karena dia hitam manis iya ada yang tidak hitam manis bareng Westua hilang manisnya karek hilang manisnya tinggal hitamnya akhirnya ya ada yang disenengi meneh manisnya hilang lah tidak ada yang mengubah ini ada yang manis ada yang manisnya ada yang diubah ini sehingga istrinya mengeluh sungguh kejam suamiku habis manis hitam dibuang mbak mbak zaman kok galam dinikah kalau aku itu mbak ya Alhamdulillah ini ini tidak ada yang ada yang soleh ahli ibadah rupanya ada yang berjaji baik tapi akhlaknya bagus ahli ibadah sergap zaman yang masjid ada yang setia ada yang tanggung jawab aku ikhlas ini itu apa 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 ini jelas ikhlas nikah karena hartanya karena duitnya nah ini yang oke duitnya yang serap banget yang lana ngatik ruang bangkean cowok rapet manggil ya papah papah dipapah papah terus barang sing lanang wis remek duit rentak dicamah amah makanya ayat quran itu jelas wajala bainakum mawaddatan warahmah bukan sekedar mawaddah cinta saja tapi ada gandengannya rahmah kasih sayang artinya ketika cinta bah syariah ini masalah yang baik ngantenan jadi disinggung cinta syahwiah syahwat insaniah ini sudah mulai menurun kan cinta itu mengalami proses penurunan betul tapi kasih sayang tetap meskipun sudah tua sakit ya di bijeti ma'am ya di dulang ngoten no bu itu rohmah yang berbicara karena jujur kalau cinta pasti mengalami proses penurunan tidak mengalami yang wasnikah bahwa kalau si mantan nanya apa yang raro moh pisah melakukkan gandengan moh petal rambut ketika itu tidak hati-hati melakukan kesan yang berbicara yang bingung langsung dibatuh yang itu canda cek di dilatih kok ya Allah yang gak hati-hati tuh waktu yang cukup dibandingkan dengan waktu itu kurang ngajar jajar anaknya telur orangnya anak-anak telur saya mau melakukannya gak ada anak telur anak cilik di gendong ngarep saya mau ngomor masnya di panggul nombori disitu aja dituntun gak ada anak telur ada yang di gendong, ada yang diangkrik, ada yang dituntun terus hati-hati kesandung orang ngarah kok gak hati-hati yang sikilnya tidak mau nih kita melek yang namanya cinta itu pasti mengalami proses penurunan makanya jangan jangan karena materi kalau karena materi nanti bahaya harus ikhlas halo kaget aku sampe kalau karena materi mesti gak mungkin bahagia cinta karena materi istri mau melayani suami karena dikasih belanja banyak kalau dikasih belanja kalau dikasih belanja kalau melayanan istri bagus kasih uang belanja tapi ketika istri melayani uang belanja dikurangi itu kalau karena materi gak bener dong itu sambar terkaru-karuan kok woi woi orang lainnya begitu ambil dari lemari baju kotor itu berlambat yang berlambat yang berlambat yang berlambat yang berlambat itu tidak ada di deterjen itu berlambat yang berlambat kalau dikasih kopi begitu diminum terasa pahit maka gulanya kurang ngamuk yang berlambat kopi pahit berlambat gula kalau belanja ini kurang 1 juta kalau jauh lagi kalau ini 1 juta kalau lagi terlambat gula ini kalau kalau itu bisa sambar mas kurang 500 ribu kalau ini ngubah ke orang-orang kalau jauh 500 ribu bisa seperti itu ini terus-terus bahaya istri lagi melayani suami dalam hubungan intim paswayai hot hot yang berlambat 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 pokoknya jalani hidup ini dengan ikhlas kita akan aman dari godaan syaitan nah karenanya keimanan itu menjadi penting ayat yang saya baca tadi surat yang saya baca tadi disambung disek wal usri demi waktu asar innal insana saat teman kabeh menungso iku lafi khusrin yakti tetap yang dalam kerugian artinya melebu neroko kuwabeh menungso melebu neroko apa kabeh ternyata orang adad istisna illa illa lhazhina lho lhazhina ama kejabung wongwong sing podo iman wa amilus sholih ati lan podo gelem nindake kebagusan podong amal sholeh wa tawasawubil haq wa tawasawbis sober saling wasiat dalam kebaikan saling wasiat dalam kebenaran Allah mazulallah Muhammad Bapak Ibu para jamaah surat ini singkat tapi mempunyai kandungan makna yang luar biasa Hai demi waktu asar Gusti Allah dawuh le nganggu sumpah itu menunjukkan bahwa sing didawah nogusya Allah ku penting banget orang kini yang ngono kok ngomongin yang nganggu sumpah itu satu untuk meyakinkan dua menunjukkan bahwa omongan itu sangat penting ini berarti katekno le omongan biasa ya orang usah sumpah-sumpahan tapi sumpah ya demi Allah ya sumpah ya wong jawa wani cikr wani kiting katanya ada yang keliwat sambar beledek lagi gusya Allah Arab dawuh ini nganggu sumpah disi saat temannya kabeh menunggungi melibu nerokok kecoba wong wong sing podo iman podo ngelakoni amal soleh terus gelem saling wasiat nyang kebenaran saling wasiat nyang kesabaran jadi ngerti ngerti, mbak Tuan bener yang enak ngomong masuk mbak kabeh wong ini dilebak non rokok sih dikawab ya si non rokok diresik dosa nih ini resik dosa nih lagi dilebak ke suarga nanti piring ngerti apa mbak Tuan? ini ratau yang bagus banget itu lagi bertahunnya nanti piring ke suarga nyawa ngapun itu lagi ini kumbutan terus dikawab yang ngomong kabeh menunggung sopawai orang peduli dikawab di akhirat mesti dikawab diampir ke nang merokok dikawab 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 perlu dikawab dikawab diresik dosa nih engkau yang berseresik nembe dintas dilebak ke suarga mboten bener nih lho mboten bener soal mboten sedoyo diperlakukan seperti itu tidak semua manusia diperlakukan seperti itu pancen wanten wong islam sing benjing sak derengi dilebak ke suarga kendel dikopiok diresik dosannya dengan siksa neraka ada yang seperti itu tapi gak semuanya ya moga-moga mawan yang terjadi ini buatan usaha mampir non rokok sama manut gua mawan benjing dan akhirat ini gua gak ada rencana rasido rasido moga-moga dilerik ke malaikat anwar jahit siap melibu neraka ma gak kurangan wong kafir wong islam lebuk neraka malaikat oon kafir-kafir dilebuk neraka orang kurangan wong neraka aku iman dilebuk neraka ada memang orang islam yang sebelum dimasukkan syurga itu dicemplungkan dulu di neraka untuk dikopiok dan dibersihkan dosa-dosanya ada yang ada tapi diwonton diresik merokok soalnya meresik dosa gak harus di neraka membersihkan dosa gak harus nunggu besok di akhirat dibersihkan di neraka kesuain dosa itu bisa dibersihkan sekarang di dunia ngapain kita mau membersihkan dosa nunggu besok di akhirat ngapain mau membersihkan dosa nunggu besok di neraka sakit tahu dosa itu bisa dihapus dibersihkan saat kita masih di dunia iso resi iso nntek yontek bersih bersih caranya taubatan nasuha asal kita taubatan nasuha taubat kita diterima oleh Allah maka semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah sapiro akedusomu poko'i taubatan nasuha dihapus suara ghusi Allah soal wallahu ghafurur rahim ghusi Allah maha pengampun ghusi Allah maha penyayang karena sifat pengampun dan penyayangnya Allah seberapapun dosa hambanya asal mau bertaubat dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha pasti diampuni oleh Allah teman rumah aku dosa ku wakil akedus sayurah penting tangguh-ghusi Allah banyaknya dosa itu gak penting bagi Allah yang penting sampai yang gelomb tobat yang penting rumah aku ingat kuih tabalini tabalini westo najan dosamu sundul Allah kok langit kedurun ya langit terus katung najan dosamu sundul langit mau limo hatam balak-balik ya sekolah kelakuanmu lho najan sundul langit dosa mau limo hatam balak-balik pokok gelomb tau batan nasuha di ngapura karrogo si Allah lana ngersi dosa waw sang tenis no akhirat raw sang tenis non rokok loro yang diresi dosanya sekarang dosanya dihapus seberapapun banyaknya dosa pasti terhapus kalau HP itu HP begitu di flash untuk data ini apa betul? Anda mengerti di flash di delete ya didilat apa yang ada gambar ada foto ada rekaman ada tulisan jutaan karakter tulisan itu begitu di flash didilat terhapus semua jadi kosong terhapus semua jadi nul betul? saya paham saya harap podok 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 niku gambarannya jadi kalau asal orang itu beriman beramal soleh mau saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran tidak akan masuk neraka terus dosanya dia merisik orang usah dirisik non rokok loroh kok goblok merisik dosa kok yang merokok kesuen ayo yang dosanya dosa dosanya dirisik bareng-bareng istighfar ya ayo bro lagunya istighfar versi kelangan sampai yang nyanyi aku mengikuti Allah mazillallah muhammad astaghfirullah rabbal baraya ayo bareng-bareng dong astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah Allah min al-kha-taya rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'ah wawafiqni amalan saliha amalan saliha ayo barang astaghfirullah astaghfirullah al-kha-taya rabbi rabbi al-kha-taya 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 selalu selalu berbaha astaghfirullah rabbal al-kha-taya astaghfirullah al-kha-taya al-kha-taya rabbi zidni ilman zidni ilman afi'ah al-kha-taya wa-wafiqni amalan saliha amalan ma'abunah di siang malam aku kewajiban yang kau berintahkan seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi manisnya duniawi astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minan khataya rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'ah wa waqibdi amalan soliha amalan ma'amullah penyakit hati menjadi duri hidup ini terasa sendiri kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina sesat dan terhina astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minan khataya rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'ah wa waqibdi amalan soliha amalan soliha amalan soliha sering melanggar akan laranganmu rabbi menyesalku melupakanmu hidup ini jauh dari rahmatmu jangan jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertawban astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minan khataya rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'ah wa waqibdi amalan soliha amalan soliha amalan soliha guys, ben ga kalah karena ibu din ini yang NO yang ada kok ini ciri khasnya orang NO itu ini, oke? salawatan berapa sahaja seperti itu bahwa berapa sahaja ayah arasjir kawal yang maha kuasa ampuni hamba yang telah berdosa Usnul khatimah menemui mati Tersenyum di akhir hayat nanti Sekali Astaghfirullah Rabbil Baraya Astaghfirullah Min Al-Khaqaya Rabbil Jidni Ilma Jidni Ilma Nafi'ah Wawafiqni A'amalan Saliha A'amalan Saliha Muhammad Zilala Muhammad Asli ini undangan ini mantenan Nah berhubung mendekati tahun baru Digabung kalau peringatan tahun baru Maka harus saya juga mengingatkan kepada manten Karena akhir-akhir ini banyak rumah tangga-rumah tangga Islam Yang mengalami disoriented Kehilangan orientasi Kehilangan arah dan tujuan Bahkan sudah banyak yang mengalami disharmoni Kehilangan harmonisasi Harmonis Itu seringkali hanya diartikan sebagai hubungan yang saling menyayangi Kebutuhan materi tercukupi Menudok Pokok podol senengnya Materinya cukup Wih dianggap harmonis Padahal Islam memandang harmonis bukan hanya sebatas itu Halo Kok gak diperhatiin sih Sama-sama Harmonis Dalam Islam Itu adalah rumah tangga dan keluarga Yang dipimpin oleh suami Dengan anggota istri dan anak-anak Yang dalam perjalanannya Diwarnai dengan cinta Kasih sayang Bimbingan Dan keteladanan Dengan target Bukan hanya untuk menggapai kebahagiaan di dunia saja Tapi harus membarah dan kuat cita-citanya Untuk menggapai kehidupan dan kebahagiaan di akhirat Rumah tangga yang Toto titi tentrem kerto Kerto negara Kerto sana Lahaulah Ini lupa baca Ini padahal Unen-unennya wang Jawa Ungkapan wang Jawa Ini jimate wang Jawa Petuanya wang Jawa Kalimat mulya Kangguni wang Jawa Toto titi tentrem kerto 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 sana Ini Jawa atau dibahas Toto titi tentrem kerto Rahar Jau Gemah ripah Loh Kok Loh Dredesan Rumah tangga dan keluarga yang bukan hanya bahagia di dunia saja Tapi juga bahagia dan mulia di akhirat Fit dunia hasanah Wafil akhirati Hasanah Bukan hanya di awal-awalnya saja Bukan cuma ketika mantenanya Rtok Bahagiaan Sampai tua Bahkan sampai ke syurga Mempertahankan cinta dan kasih sayang ini Dicontohkan oleh Rasulullah Sampai Rasulullah sudah sepuh Rasulullah itu romantis banget orangnya Ini romantis Maksudnya rokok makan gratis Rasulullah itu Subhanallah Mesra bingit Kalau sama istri-istrinya Sekalipun beliau sudah sepuh Tapi cinta dan kasih sayangnya Keromantisannya dalam membina rumah tangga bersama istri-istrinya Tetap luar biasa Dicontohkan oleh Rasulullah Ini Kedis yang cerita Garwani kanjeng Nabi Biambak Namini Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Cerita Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Istri Rasulullah Ini menggambarkan Betapa Rasulullah itu sangat Romantis dengan istri-istrinya Penuh cinta kasih sayang Sayyidah Aisyah bercerita Pada malam dimana giliran Rasulullah bermalam dan menginap di rumahku Kata Sayyidah Aisyah Sebagaimana biasa Rasulullah itu Lewat tengah malam pasti terbangun Untuk Qiyamul Lail Wada kali tiang meriki Lewat tengah malam pasti terbangun Soalnya ku tunggu Rasulullah pasti terbangun Untuk Qiyamul Lail Nah Sebelum Melaksanakan Qiyamul Lail Saat teringi sholat dalu Kebiasaannya Rasulullah itu Membangunkan Seluruh istri-istrinya Untuk Sholat malam Waktu giliran Rasulullah Bermalam di rumahku Kata Sayyidah Aisyah Tengah malam Rasulullah terbangun Tengah menjalankan Tengah menjalankan Qiyamul Lail Sebelum itu Rasulullah keluar Untuk membangunkan istri-istrinya yang lain Aku tidak tahu Kalau Rasulullah keluar itu Membangunkan istri-istrinya yang lain Begitu aku bangun Aku mencari Rasulullah Tengah ada di sampingku Muncul rasa cemburuku Kesel Dongkol Campur Mangkel Tengah menginap di rumahku Tengah ada di sini Ini cara bahasa Ngancuk seperti itu Tapi Sayyidah Aisyah Tengah mencari Wajarlah manusia Muncul rasa cemburunya Begitu Rasulullah datang Sayyidah Aisyah Ini ngancam Awas pokoknya nanti Begitu datang Aku dibangunin Aku tidak akan bangun Aku menengah Digugah Apa Biasa Lagi merengguk Lagi cemberut Lagi dongkol Betul Ketika Rasulullah datang Sayyidah Aisyah dibangunin Ya Humairah Itu panggilan mesra Kanjeng Nabi lain di balik Gak tahu Sah, isah Is, a, is Gak pernah Ya Humairah Kumi, faseli Yang, yang Lainnya corare Sayyidah Aisyah Sayyidah Kalau sebelah sana Sayyidah Sayyidah Kalau di sini Sayyidah Yang, yang Bangun yang Bangun yang Bangun yang Yuk, sholat malam Yuk Karena lagi jengkel Sayyidah Aisyah Diem Semeneng Padahal melek Dibangunin lagi Sama Rasulullah Yang, yang Ayo bangun Ayo, sholat malam Yuk, yuk Tetap aja diem Sampai tiga kali Yang Ayo Ayo, ayo Salat, sholat, sholat Namanya orang jengkel Tetap aja Enggak bangun Sayyidah Aisyah Terus Rasulullah Apa marah Enggak Enggak Mengeluarkan Kata-kata kasar Sama sekali Sayyidina Abbas itu Melayani Rasulullah Dalam kehidupan rumah tangga Selama 14 tahun Belum pernah Sekalipun Mendengar Rasulullah Berkata kasar Kepada istrinya Belum pernah Sekalipun Mendengar Rasulullah Membentak istrinya Sama Sama Kalian Yang Berikin Perat Rasulullah Enggak Marah Rasulullah Sholat Sendiri Selasai Sholat Lama Sholatnya Rasulullah Sayyidah Aisyah Tetap Bajang Enggak Bangun Padahal Boten Sare Panggah Enggak Tangan Selesai Berdoa Kemudian Ini loh Mesrahnya Rasulullah Kepada istrinya Sayyidah Aisyah Didekati oleh Rasulullah Ya Humairah Istriku Tercinta Aku tahu Kok kamu Tidur Kamu Cemburu Kan Humairah Istriku Dengarkan Andaikan Engkau Bertanya Siapa Perempuan Di dunia Ini Yang paling Aku cintai Demi Allah Engkau Wanita Yang paling Aku cintai Di dunia Ini Dan Andaikan Aisyah Engkau Mati Lebih Dulu Sebelum Aku Aku Sendiri Yang Akan Memandikan Jenazahmu Aku Sendiri Yang Akan Mengkafani Jasadmu Membawamu Kemakbarah Dan Memasukkanmu Keliang Pubur Dibilangin Seperti itu Oleh Rasulullah Sayyidah Aisyah Menitikkan Air mata Bahagia Kemudian Sayyidah Aisyah Berkata Demi Allah Seumur Hidupku Belum Pernah Aku Mendengar Kata-kata Seindah Itu Dari Lisan Rasulullah Maka Seketika Marahku Pun Menjadi Luluh Karena Karena Kata-kata Rasulullah Yang Begitu Indah Lo Mewek Lo Mewek Gue Mesti Bayang Bu Jukundah Nih Yoy Ngomongi Nganyaku Assalamualaikum Lekas ngomong hapus hapus Andaikan engkau mati lebih dulu daripada aku Enak Rasulullah seperti itu Engkau lah wanita yang paling cintai di dunia ini Dan demi Allah Aisyah andaikan engkau mati lebih dulu sebelum aku Aku sendiri yang akan mandikan janazahmu dengan tanganku yang mulia Aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu dengan tanganku yang suci Aku yang akan mensolatkanmu Aku yang akan membawamu ke makbarah Dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke liang lahat Masya Allah Kan jenapi ku mesra bingit Bada budal perang ini aku bukan pasti ada istrinya yang mendampingi Satu ketika istrinya yang Maria Al-Qipti ya Mendampingi Rasulullah pada tindak perang Nah numpah onto Onto ini aku duur Badan gedok tau krengkel-krengkel Rasulullah ini aku jengkok ini Dek Gawai banci Gawai banci 7-6 banci Munggah numpah onto di papa Dilunggoge Subhanallah Bapak-bapak harusnya seperti itu Coba Mau naik mobil Ya bukakan pintunya Apa yang nyopir Bukakan pintunya Mas Red Silahkan masuk sayang Istri masuk Tutup Jepret Muter Warrr Kayak sopir Noloh Pak Noloh 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 Coba Mau naik sepeda motor juga begitu Noloh Noloh Siaruh Noloh Loh Loh Noloh Sayang Apakah Apakah Sif hired Bukankah Garnah Baru Jika 코 Cepat Okey Pukakan Setiap Sepat Sifat Tes 있는 � lho? lho? lho sekarang? ini panitia ini sampai nangis-nangis pokoknya sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit jadwal disini tidak ada aku dikongkong penting teko walaupun sepuluh menit padahal itu sudah berapa puluh menit sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit saya mohon maaf saya berhenti 2 hari terus besok harus sudah terbang ke kendari Sulawesi, Sumatera, Kalimantan ayo gandulan pesawat sekarang resep agar rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga islam yang sesuai dengan harapan kita bersama fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kalau orang-orang sering mengistilahkan jadi rumah tangga yang sama wa semoga sama wa mudah-mudahan sama wa karena sakinah mawadah warah ma itu singkatannya yang bener gak sama wa harusnya samara sakinah mawadah rahmah wanya itu kan wawu huruf sambung itu namanya wawu atof itu namanya huruf sambung harusnya samara bukan samawa itu oon berjamaah itu namanya sakinah mawadah warah ma wanya itu dan tenang cinta dan sayang mudah-mudahan tenang nah kalau bahasanya Anwar Zahid sekalian dilengkapi samaraba kalau istilah saya sakinah mawadah rahmah barokah ini yang paling penting ini yang buri dewe sakinah itu tujuan mawadah warahmah ini modal barokah ini hasil akhir ngomongi rapatik cerdas oon kemudian Allah menjadikan diantara kalian itu cinta dan kasih sayang ini sebagai modal utama untuk menggapai litas kunu ilaiha agar sakinah bersamanya ini tujuan makanya Rasulullah kalau mendoakan mantan gak mudah-mudahan mawadah warahmah gak tahu kan jenis Nabi ngantin mugo-mugo mawadah warahmah gak tahu barokallahulak wa barokahalek mudah-mudahan barokah dikumpulkan dalam kebaikan dan kerukunan tapi jika ada salah kaprah ya ben yang ada yang berlaku ya ini mesti aku duduknya ya ben paham terutama seng oon oon ini sama-sama satu resepnya suami istri suami istri sebagai pilar utama dalam kehidupan rumah tangga itu harus saling mencintai sekarang bukan apalagi sekarang bukan zaman Siti Nurbayo kan sudah zamannya Siti Nurhaliza Siti 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 Nela Karisma Nela Karisma tasnya harus malah berapa 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 mencintai manajernya berapa temukan di Indonesia aku yang disuruh ngaji sayangnya aku enggak ada waktu kita kandani orang percaya kita antemi pesan temukan SNP saya Indonesia SNP SNP saudara nyubal apa aku anggap aku orang ngerti penyanyi-penyanyi asuanku kabar suami istri sebagai pilar utama kehidupan rumah tangga itu harus saling mencintai rumah tangga kalau enggak ada rasa cinta ya hambar bagaikan taman tanpa bunga bagaikan sayur tanpa garam bagaikan hidung tanpa upil pentingnya cintai konten hadis riwayat ma'kil ben yasar ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW kemudian laki-laki ini berkata ya Rasulullah ini ashabatum ru'atan dha tahazzabin wa jamalin wa inhala talidhu apa atasawut ya Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW ya Rasulullah SAW saya lagi kesengsem saya lagi kasmatan lagi terpesona jatuh cinta dengan seorang perempuan yang nasabnya tinggi bagaimana jatuh bismillah lesti seorang untuk ini hali-hali seorang muala seorang suka ini perempuan nasabnya tinggi, wajahnya cantik cuma, karena kamu bermoto ini aku juga kaget, resiko jadi idola ya saya kaya gini sampai kebanyakan kebanyakan, ya Allah ketemu jenengan persis bahan warjahit persis bahan warjahit aku yang menjawab, cuma mirip sampai kebanyakan jombang, pas salib kebanyakan satu lagi pas naik klip bisik-bisik kalau bocohnya mas, kok yang warjahit aku yang menang, yang lainnya enggak, enggak aku yang menang, iya enggak aku bahasanya kan tak tahu langsung, saking pundi pak eh, saking jombang apapun itu jenengan Pak Anwarjahit enggak? itu kok, mungkin ada kebanyakan banyakan saat itu, aku nge-fan kali Pak Anwarjahit aku bantin itu, aku mengalirkan YouTube bantin itu, aku mengalirkan YouTube bantin itu mengalirkan YouTube, kok gara? maksudnya, ganteng asli ini maksudnya, ganteng asli ini oke, lho Pak Anwarjahit ngapun itu, ini YouTube ini ngopong yang irang ini kok ganteng banget aku yang terus, yes! akhirnya, begitu ketemu ya harus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya Muhammad Ya Rasulullah aku lagi kasmaran lagi terpikat, lagi terpesona sama perempuan yang nasabnya tinggi wajahnya cantik dia juga kaya, tapi sayang oh rahisomana dianggap 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 hanya saja dia nggak bisa punya anak ya mungkin ya mungkin ini perempuan terus rondo balik-balik tapi nggak ada anak bukti ini ada lagi ada lagi hadisnya itu redaksi ini wainnaha latalidu wainnaha lansak temennya mar'ah itu latalidu oh rahisomana lo kok ngerti nih rahisomana terus rondo balik-balik tapi nggak ada anak macer macer ya mungkin mungkin ini perempuan sudah nikah beberapa kali tapi nggak punya anak ya mau pegatan mau mati bro pokoknya aku yura sampe ngurus tekan kono terus bolehkah aku menikahinya ya rasulallah Nabi jawab singkat la ojo nggak boleh kalau kanjeng Nabi besoknya saya nggak terima kanjeng Nabi aku lo jatuh cintrong aku lo sayang banget sama dia aku pokoknya nggak bisa hidup tanpa dia boleh ya kanjeng Nabi aku nikah sama dia lak nehi ojo ojo aku itu duduknya masih di bawah makanya ojo ojo nyawang aku ngarap dilebok ke montorku lak ojo sampe tiga kali hari berikutnya ya rasulallah aku udah ngebet cinta banget sama dia udah aku nggak bisa tanpa dia aku nggak bisa tanpa dia afa'atazawad bolehkah aku menikahinya lak ojo rasulallah tetap seperti itu kemudian keluarlah sabda rasulallah hadis yang sangat fenomenal biasa dibaca di setiap acara resepsi pernikahan tazawwaju alwadud alwalud fa'ini mukathirun wikumul umama yaumal qiyamah nikailah olehmu satu alwadud perempuan yang banyak cintanya perempuan yang penuh kasih sayang perempuan yang penuh cinta alwalud yang pintar mana coro pitik nurden aku awan lu dari mana tahu kalau perempuan itu pintar mana laku 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 terus teliti kono aneh untuk untuk meniteninya itu ya dilihat dari lingkungan dan keluarganya semua nubai di lu ibu ee bb ee mbae biasanya di ibu ee bb ee mbae kok anaknya ake-ake juga ada lah anaknya ake-ake subur semua nanti caranya orang kok terus uji coba kalau bisa bekecil-bekecil lorok abel artinya betapa cinta itu sangat dibutuhkan sebagai modal utama membina keluarga bahagia ya sekarang banyak orang yang nikah terutama pasangan muda mudi nikah itu sudah kehilangan rasa cinta karena cintanya sudah dihabiskan sebelum nikah makanya buk putra ini pun diangsali pacaran 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 itu singkatannya pakai cara syaitan tidak bagaimana kalau pacaran yang islami tidak ada pacaran islami itu ada tidak ada kalau islami yang tidak ada pacaran dalam islam itu yang ada ta'aruf khidbah akad nikah sudah selesai kalau ada pacaran itu seperti yang sering saya sampaikan nanti akan terjebak dalam KNPI K yang pertama K yang pertama KISING tau ya KISING itu yang ada WC kis itu artinya cium dunia cium mencium mohon maaf survei membuktikan apa mana japan saya ini 99,9% anak-anak yang pacaran mesti sosor-sosoran gue tau tuh apalagi eranya sudah seperti ini bu hati-hati yang kedua N NEKING HOMO HOMO manusia memakan manusia cokot-cokotan jadi vampir ya ampun mau guluni apa ini dicokotin itu pusing yuk tekan menekan bahwa apa ini yang dipepet-pepet yang paling bahaya I interbose seksual penjajakan dia pengen rojeru dia pengen rojeru yang piro tidak usah diizini pacaran kalau dalam islam tidak ada pacaran islami pacaran syari tidak ada saya terus-terus tidak ada syari ini ada bang syariah terus prostitusi syariah ayo pokoknya mau saya selalu menyayangi menyayangi selalu mencintai yang kedua ayo ya Allah suami istri harus tahu batas-batas hak dan kewajibannya suami mengerti kewajibannya tahu batas haknya istri mengerti kewajibannya tahu batas haknya contoh seperti ini betul tanjing nabi ku dawuh jauh amartu diantai jauh jangan andaikan aku diperbolehkan memerintahkan seorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain tentu yang aku perintahkan adalah seorang istri untuk bersujud kepada suaminya saking besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri tapi praktiknya kan gak harus seperti itu suami gak boleh mentang-mentang kamu harus sujud ke aku gila gelamaanku praktiknya kan gak harus seperti itu istri harus sujud kepada suaminya enggak gak harus seperti itu embo paham rasa suami gak boleh mentang-mentang seperti itu sekarapi dewe demikian pula anjing nabi dawuh kalau seorang istri diajak hubungan intim sama suaminya istrinya gak mau suaminya marah jengkel ini istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi atau sampai istrinya suaminya ridho orang beda ada hubungan karena suaminya gak suaminya 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 suami mengajak dengan penuh kasih sayang istri melayani dengan ikhlas sama istri gak boleh puasa sunah tanpa izin suami contoh puasa senen kemis istri boleh harus izin sama suami kalau suaminya lagi di rumah ya ini gak harus kok istri mengajukan surat permohonan izin tertulis kepada yang terhormat suamiku besok hari senen saya mohon izin akan berpuasa tetanda istrimu ya gak harus seperti itu bermaterai setempel ya gak harus seperti itu ya dilihat dari kebiasaannya lah eh kan harus ngerti misalnya bengi-bengi ngomong mas sesok kemis mas aku tak poso ya nilai senglanang oh iya mau aku Alhamdulillah samaan poso cuma sepuranya aku gak poso soalnya aku nyambut gaya poso ada izin dari suami misalnya ngomong mas sesok kemis aku tak poso ya apa poso aku nyangomah kok ya harus ngerti mas nilai samba nyangomah sesok kan kemis aku poso lah iya aku nyangomah harus ngerti mas nilai samba nyangomah sesok ini lo di no kemis aku harap poso aku nyangomah nah iya mas saya sirti yang sama nyangomah tapi sesok aku harap poso itu jenis yang orang itu di no on gak pekablas tiga terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi ini juga menjadi penting nikah gak cukup modal cinta aku cinta kamu asar bersamamu aku rela meskipun gak makan modal tidur di kolong jembatan beralaskan koran aku rela asar bersamamu prek ratri mau kebanyakan kebanjiran barang sekenter kok jangan hanya modal cinta modal sayang terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi ini menjadi penting yang belum nikah rasulullah dan berkata halo wahai sekalian pemuda siapa diantara kalian yang sudah mampu albaah biaya nikah dan kelangsungan hidup berumah tangga kalau sudah mampu manis manis kalau belum kalau belum mampu ya sebet 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 gedang pemuda pemuda mampu biayai nikah dan rumah tangga dengan nikah nikah itu kan peralian tanggung jawab dari orang tua kepada suami tabel ini peralian tanggung jawab dari orang tua dalam hal ini ayah terutama kepada suami dulu tanggung jawabnya ayah orang tua sekarang jadi tanggung jawabnya suami kok umpamu moro tua mentolo sah sah saja ngomongi nonggone mantune nak mantuku awakmu wais waning ngepek anakku saya ini wais lepas tanggung jawabku sepenuhnya saya ini jadi tanggung jawabmu wais silahkan go out angkat kaki angkat koper dari sini aku lepas tanggung jawab ini tanggung jawabmu sah orang tua ngomongi kok cuma yang gak ada orang tua yang tegung yang orang ada sampai anak pitu kadang dirumat karena orang tua ini apa tapi anak ngurumat orang tua ini jarang gelap ditinggali sawah dikecekelan sawah bener padahal andaikan orang tua mentolo sah sah saja ngomong seperti itu kok peralian tanggung jawab bener bener mas kawin walau khotaman min hadidin walaupun cincin dari besi bisa dijadikan mas kawin saya nikah eh saya terima nikahnya samalakana binti samalakadur dengan mas kawin skrup oh khotaman min hadidin cincin dari besi dari sah saya terima nikahnya samalakana binti samalakadur dengan mas kawin skrup baut sah atau wih rujinya di dauntel itu di pelungker ditinggung cincin sah itu ditinggung mas kawin tapi coba kanjeng nabi merintahmu kanjeng nabi dawoh mahar nikah itu sah walau khotaman min hadidin meskipun cincin dari besi tapi prakteknya rasulullah nikah itu maharnya dua ratus ekor bayangnya untuk si jirgane selawai juta penuh rungatus masyarakat Arab pun kalau nikah itu prakteknya mas kawinnya larang-larang yang prakteknya walau khotaman min hadidin itu nganjuk saya ketewu saya rusak saya saya ketawa saya ketawa maka doangnya yang mana saya ketawa saya ketawa saya ketawa saya ketawa cinta jadi tempat salah bapak ibu tempat salah ini terbanyu atau tempat apa ini tempat salah tempat salah lawan di lamar bucah ini-ini sampaian takok ke nyambut gawinnya apa? Pertamina lah Pertamina itu jadi bos Pertamina termasuk 2 saham yang ada Pertamina punya tender di Pertamina apa supire kalau Pertamina kenapa aku duduk dengan nana takok nih nyambut gawinnya apa? kalau ada bannya ini bannya di perusahaan apa duit aku yang dodolan apa itu kaleng tambal ban saya kerjanya di jalan raya polisi jalan raya PJR tukang atas lalu lintas apa yang tukang juga lampu merah kadang-kadang itu apa ini nggak ada mobil wapik terus ibu itu seweneng padahal itu rental gak salah kok ditanya seperti itu gak salah itu juga merupakan penunjang nah cuma jangan dijadikan tujuan utama karena sekarang banyak pasangan-pasangan muda itu yang gaya hidupnya tiru-tiru artis menikah lagi rong wulan telung wulan ini jalan mobil mewah belonco nyangmol wadaknya regane lima ngatus sewu ya bungkok kegeri bujomu ya di sesuaikan ya di sesuaikan ya yang terakhir ini lalu serang jam tak antem ibisan yang terakhir ya di sesuaikan yang terakhir yang terakhir ya di sesuaikan yang terakhir nangis yang terakhir ya di sesuaikan alhamdulillahi rabbil alamin ya di sesuaikan ya di sesuaikan ya di sesuaikan Rabbana habilana min azwajina wa zurriyatina kurrat a'yun Waja'alna lil mutaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan waqina azabanna Ruqina azabanna ruqina azabannar Wa adakhilna aljannata ma'ala berar Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar Ya halimu ya sattari ya rabbal alamin Sayyidallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam Ma huwa ahluh Fadli subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh